Sepasang pedang iblis, jilid 23. Sementara itu, Kwe Eswi seorang diri mendayung perahu kecil, meninggalkan pulau melalui celah-celah rahasia yang hanya diketahui oleh penghuni pulau es biarpun pemuda ini tidak sepandai kilok dalam hal mendayung perahu, Namun karena semenjak kecil dia berada di atas pulau yang dikelilingi lautan dan karena tenaga singkangnya amat kuat, maka perahu itu meluncur cepat sekali ketika ia menggerakkan dayungnya Dia tidak melihat adanya perahu besar atau kapal di situ, maka setelah mengelilingi pulau sehingga malam tiba, Kwe Eswi mendayung perahunya ke pinggir, kemudian turun ke laut sebelah barat yang sunyi lalu tertidur dalam perlindungan dua buah batu besar Kwe Eswi pulas dan mimpi bertemu dengan Kwe Ihang yang dalam mimpi itu suka menyambut rayuan cinta kasihnya Hal ini terjadi karena sebelum tidur hatinya penuh kekecewaan akan sikap gadis itu yang belum pernah sedikit pun mau menghargai sikap manisnya Kadang-kadang timbul liri hatinya karena mengira bahwa dia kalah bersaing dengan kilok, tetapi ketika tadi ia dalam persembunyiannya menyaksikan betapa sikap Kwe Ihang juga dingin saja bahkan menolak mentah-mentah pemberian ikan oleh pemuda itu, hatinya menjadi lega dan harapannya timbul kembali Kwe Eswi enak mimpi sehingga dia tidak tahu bahwa malam telah terganti pagi, dan tidak tahu pula bahwa di depannya telah berdiri seorang pendeta berkepala gundul dan bertubuh gendut bundar Pendeta ini bukan lain adalah Tianto Kelama yang amat lihai Dia mendapat tugas memimpin kapal yang mendekati pulau Es di pagi hari itu dari sebelah barat dan berkat kepandainya yang tinggi, dengan dua potong papan diikatkan di bawah sepatunya, pendeta sakti ini dapat mendarat tanpa diketahui oleh seorang pun penjaga pulau Es Para penjaga hanya melihat betapa lima buah kapal itu mendekati dan mengurung pulau, akan tetapi tidak berani mendarat Tentu saja tak seorang pun di antara mereka menyangka ada orang dari kapal yang dapat berjalan di atas air seperti yang dilakukan Tianto Kelama dengan bantuan dua potong papan di bawah kakinya Apalagi pendeta lama ini mendarat ketika cuaca masih gelap Melihat seorang pemuda tidur pulas di pantai dan sebuah perahu kecil terikat di situ, Tianto Kelama merasa girang sekali Ia memang ingin menangkap seorang penghuni pulau Es untuk ditanyai keterangan dan dipaksa menjadi petunjuk jalan Maka tanpa banyak cakap lagi dia lalu menotok jalan darah di belakang leher kue Esui Pemuda ini terkejut, terbangun, akan tetapi tidak dapat bergerak lagi karena kedua pasang kaki tangannya lumpuh dan dia tidak dapat mengeluarkan suara Tianto Kelama memanggul tubuh pemuda itu kemudian meloncat ke air dan meluncur dengan ayunan tubuhnya sehingga kedua potong papan di kakinya itu seperti dua buah perahu kecil yang diinjaknya Tenaga ayunan kedua lengannya yang digerakkan amat kuat sehingga dia meluncur cepat Kalau dilihat dari jauh tentu membuat orang menduga bahwa pendeta ini berlari di atas air Kue Esui sendiri terbelalak penuh keheranan menyaksikan kepandaian pendeta yang amat luar biasa ini Jantungnya berdebar dan otaknya yang cerdik segera bekerja Ia dapat menduga bahwa tentu pendeta ini datang dari kapal-kapal itu, tentu seorang tokoh kerajaan yang berilmu tinggi Kalau yang datang itu adalah musuh dan memiliki orang-orang yang begini sakti, tentu akan celakalah penghuni Pulau Es, pikirnya Apalagi pada waktu itu, pendekar super sakti tidak berada di atas pulau Dia harus berlaku cerdik dan akan menyaksikan dulu bagaimana perkembangannya karena itu ia masih belum mengerti mengapa pendeta lihai ini menawannya Setelah tiba di atas salah satu di antara lima kapal yang mengepung Pulau Es Tiantung pelama membawa Kue Esui langsung kepada Imkan Senjin Bongji Kun Ketika Kue Esui melihat Kok Su yang berpakaian indah gemerlapan, melihat para panglima pengawal dan pasukan pengawal di kapal besar yang bertopi besi berpakaian perang dan bersenjata lengkap, hatinya menjadi gentar Biarpun ilmu kepandainya cukup tinggi, namun pemuda ini belum ada pengalaman bertempur Pula, melihat kepandain Tiantung pelama, dia sudah menjadi ketakutan Kalau sebuah kapal saja sudah mempunyai pasukan yang lebih dari 50 orang jumlahnya Dan ada orang-orang yang berilmu begitu tinggi, apalagi kalau lima buah kapal itu datang menyerang semua Dapat dipastikan bahwa Pulau Es akan wancur Kok Su menggerakkan tangan dan hawa pukulan yang mengeluarkan bunyi bercuitan menyambar ke arah pundak Kue Esui dan Pemuda ini merasa betapa totokan di tubuhnya terbebas Bukan main kagetnya Ilmu semacam ini, gurunya sendiri pun tidak mampu melakukannya, kecuali barangkali pendekar super sakti Tahulah dia bahwa pembesar yang berpengaruh dan berwibawa ini tentu memiliki kepandain lebih tinggi lagi daripada si pendeta yang menghormat ketika menceritakan betapa di pantai barat itu sunyi tidak tampak penjaga Dan hanya bertemu dengan pemuda yang sedang tidur lalu ditangkapnya itu Berlututlah engkau seorang pengawal mementa dan menodongkan tomaknya di punggung Kue Esui Engkau berhadapan dengan Kok Su pemerintah yang mulia Sebagai seorang terpelajar, tentu saja Kue Esui mengerti apa artinya kedudukan Kok Su ini Seorang yang amat berkuasa, boleh dibilang nomor dua sesudah raja di bidang keamanan Tentu saja seorang yang memiliki ilmu kepandain tinggi sekali Maka tanpa ragu-ragu ia lalu menjatuhkan diri berlutut Pemuda ini banyak membaca tentang sejarah dan kesusahseraan Diam-diam dia ingin sekali menggunakan kepandainya untuk mencari kedudukan dan kemuliaan Menjadi seorang berpangkat yang dihormati ribuan orang, hidup serba mewah dan penuh kesenangan Maka, begitu kini berhadapan dengan Kok Su negara, tentu saja dia hersikap hormat sekali Harap Tai Jin Sudi mengampunkan hamba yang entah telah melakukan kesalahan apa sehingga dihadapkan kepada Tai Jin Katanya dengan bahasa yang teratur baik Hahaha Bong Ji Kun mengelus jenggotnya dan ketika kepalanya bergerak naik turun Botaknya yang kelimis itu mengkilap tersinar cahaya matahari yang masuk melalui jendela di ruangan kapal itu Tadinya ku sangka bahwa penghuni-penghuni Pulau Es adalah manusia-manusia setengah liar Atau seperti siluman-siluman sehingga pemimpinnya dijuluki pendekar siluman Kiranya orang muda ini cukup tampan, berpakaian baik dan bersikap sopan dengan bahasa yang terpelajar Eh, orang muda, engkau siapakah dan apa kedudukanmu di Pulau Es? Nama hamba Kue Esui, hamba hanyalah seorang biasa saja yang kebetulan mendapat kehormatan menjadi murid dari Subovo Acioklin, wakil Tai Hiap untuk urusan pulau Eh, kiranya engkau orang penting juga Tentu kepandayanmu cukup hebat kalau engkau murid kuasa pulau Akan tetapi mengapa ketika ditangkap engkau tidak melawan Bong Ji Kun membentak curiga Hamba memang telah mempelajari sedikit ilmu Akan tetapi mana mungkin hamba dapat melawan Losuhu yang liha ini Selain hamba sedang tidur sehingga dapat ditotoknya Juga andai kata hamba tahu bahwa Losuhu adalah utusan Tai Jin Bagaimana hamba berani melawan? Hem, engkau pandai bicara Katakan, mengapa engkau tidak berani melawan utusanku? Setelah mengetahui bahwa Tai Jin adalah kok su negara Sampai mati pun hamba tidak akan berani melawan Untuk apa hamba mempelajari sedikit kepandayan? Bukan lain hanya untuk memenuhi idam-idaman hati hamba Yaitu apabila ada kesempatan Hamba ingin mengabdikan diri kepada pemerintah Bong Ji Kun membuka lebar matanya Kemudian mengangguk-angguk Hem, demikian kah sesungguhnya? Nah, tentang kedudukan untukmu boleh kita bicarakan Kemudian, sekarang yang terpenting Hendak kulihat apakah engkau benar-benar ingin mengabdikan diri Apakah pendekar siluman berada di pulau? Tidak, Tai Jin Tai Hiap sedang mepergian, entah kemana Wajah kok su itu kelihatan girang Tanpa adanya pendekar super sakti yang ditakuti Tentu mudah menaklukan penghuni pulau itu Kelak, menghadapi pendekar siluman sendirian saja Tanpa anak buah, tentu akan lebih mudah Dan pemuda ini kelihatannya amat ingin memperoleh kedudukan Maka tentu akan dapat membantunya dengan baik Siapa yang sekarang berada di Pulau Es? Siapa tokoh-tokohnya yang menjaga keamanan disana dan berapa banyak penghuninya? Selain Subovo Acioklin, juga tentu saja disana terdapat Paman Yap San Paman Tung Siklun, puteranya yaitu Tung Kilok Dan terutama sekali, disana ada juga murid Tai Hiap Atau keponakannya sendiri, Nona Giam Kwei Hong Hanya merekalah yang menjadi tokoh-tokoh terpandai di Pulau Es Selebihnya hanyalah anak buah yang jumlahnya laki perempuan dan tua muda kurang lebih seratus orang Belasan orang di antara mereka adalah saudara-saudara seperguruan dari Subo dahulu sebelum menjadi penghuni Pulau Es Yaitu menurut Subo, adalah murid-murid Toat Beng Kyu Sian Li Aha! Murid-murid Ingkok San yang memberontak kata Kok Su dengan kaget Benar, Tai Jin Akan tetapi sekarang, tidak ada sedikitpun niat memberontak dalam hati para penghuni Pulau Es Belahkah hamba mengetahui, mengapa Tai Jin membawa pasukan ke Pulau Es? Bong Ji Kun memandang tajam kepada pemuda itu Sekarang ujian terakhir bagi Kwee Sui dan Kok Sui itu sudah siap untuk mengirim pukulan apabila pemuda itu memperlihatkan sikap memberontak Kami hendak menangkap pendekar siluman dan pembantu-pembantunya, dan kami hendak menduduki Pulau Es Ah Kwee Sui terkejut bukan men, dan kalau saja dia tidak sangat cerdik, tentu dia sudah mengamuk Akan tetapi, pemuda ini hanya memperlihatkan kekagetan, kemudian bertanya, hati-hati Maaf, Tai Jin Akan tetapi, apakah kesalahan kami? Apakah dosa para penghuni Pulau Es? Tak perlu kau tahu, ini adalah perintah Kaisar Kalau mereka melawan, akan dibunuh Bagaimana pendapatmu? Tai Jin, hamba kira tidak akan ada yang melawan, kecuali kalau Tai Hiap berada di pulau Kalau sampai mereka melawan, ayuh, hamba tidak dapat membayangkan akibatnya Subo memiliki ilmu kepandayan yang sangat tinggi, juga kedua Paman Yapsan dan Tung Siklun Amatliyai Belum lagi belasan orang saudara seperguruan Subo Dan terutama sekali nona KWI Hang, ah, Tai Jin tidak tahu, dia luar biasa lihainya, telah mewarisi ilmu dari Sumatai Hiap Lebih lagi, baru-baru ini dia telah memperoleh limau kiam sebatang di antara sepasang pedang iblis Sepasang pedang iblis hampir semua tokoh yang hadir dalam kapal itu berseru, yaitu yang berada di kapal koksu itu adalah Seng Koksu sendiri, Tianto Kelama yang menghadap, dan para panglima Bagus sekali, kami akan menundukan atau membunuh mereka, pedang itu dan semua pusaka di pulau es harus dirampas untuk kerajaan Tiba-tiba KWI Esui memberi hormat dan berkata, mohon kok susudi mempercayai hamba Hamba sanggup membantu, sehingga pasukan-pasukan pemerintah tidak mengalami kesukaran memasuki pulau es yang tidak mudah diserbu Dan hamba akan mencuri limau kiam dari tangan nona diam KWI Hang, kemudian membantu Taijin menghadapi mereka yang melawan, dan akan membujuk agar mereka tidak melawan dan menyerah saja Akan tetapi hamba mohon janji Taijin Hahaha, orang muda Aku mengerti, jangan khawatir, kalau berhasil penyerbuan ini dan jasamu besar, tentu aku akan melapor kepada Kaisar dan engkau akan memperoleh anugerah pangkat sesuai dengan kepandayanmu Hamba percaya akan hal itu, Taijin, akan tetapi ada satu hal yang hamba minta kepada Taijin sebelum Taijin mengerahkan pasukan menyerbu pulau es Hem, apa permintaanmu? Katakanlah, akan kami pertimbangkan Hamba, hamba mencinta diam KWI Hang, karena itu, harap dia jangan dilukai apalagi dibunuh Jika menjadi tawanan supaya diserahkan kepada hamba, hamba akan berterima kasih sekali dan selamanya akan menyerahkan jiwa raga hamba mengabdi kepada pemerintah di bawah pimpinan Taijin Kok su itu tertawa bergelak dan tanpa banyak tanya lagi dia mengerti akan isi hati pemuda itu Tak salah lagi, pikirnya, tentu cinta pemuda ini ditolak oleh murid pendekar seluman Sungguh kebetulan sekali dan amat menguntungkan terlaksananya tugasnya karena andai kata tidak ada persoalan itu, belum tentu pemuda ini mau membantunya demikian mudah Tiba-tiba tampak bayangan berkelebat dari bawah kapal dan seorang pemuda tinggi besar yang pakaiannya basah semua, dengan sebatang golok besar di tangan kanan, telah berdiri di situ memandang ke arah Kwee Sui dengan metel, terbelalak marah, kemudian menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka Kwee Sui sambil membentak Manusia si Kwee yang berbudi rendah Seekor anjing yang setiap hari diberi makan dan dipelihara, masih memiliki kesetiaan Akan tetapi engkau ini manusia lebih hina daripada anjing, setelah segala kebaikan yang kau terima dari majikan pulau es, sekarang pada kesempatan pertama hendak mengkhianatinya Bedebah! Para pengawal sudah mengurung pemuda itu, dan Tiantok Lama sudah melangkah maju, akan tetapi imkan Seng Ji Bong Ji Kun berseru, tahan dan jangan serang dia Lalu Kok Sui ini menoleh kepada Kwee Sui, Kwee Si Chu, siapakah dia itu dan kenapa dia marah-marah kepadamu Muka Kwee Sui sudah merah sekali saking malu dan marahnya Tak disangkanya bahwa saingannya itu berada di sini dan mendengarkan ucapannya tadi Sudah kepalang, pikirnya Tentu saingannya menyelidiki kapal dengan jalan berenang karena memang dia seorang ahli renang yang luar biasa Tai Jin, dia itulah Tung Kilok Putra Paman Tung Siklun Dia memang membenci hamba karena dia pun jatuh cinta kepada Giam Kwee Hong Hahaha Bong Ji Kun tertawa bergelak, di dalam hatinya dia mengejek pendekar seluman Kiranya pulau es hanya dihuni oleh pemuda-pemuda macam ini Karena tergila-gila kepada seorang wanita, telah melakukan hal-hal yang bodoh, pikirnya Kwee Sui Cu, setelah engkau berjanji untuk membuat jasa kepada kerajaan Nah, ku perintahkan engkau menghadapi dia Kwee Sui melompat berdiri dan Tianto Kelama menyerahkan pedangnya yang tadi dirampas oleh pendekta lama itu Dengan pedang di tangan, Kwee Sui menghampiri Kilok dan berkata, Kilok, engkau memang sudah bosan hidup Telah lama ingin sekali aku memenggal batang lehermu, akan tetapi karena di pulau, tidak ada kesempatan bagi kita mengadu nyawa Sekarang, kita hanya berdua di sini, mari kita tentukan siapa di antara kita yang hendak hidup Hem, manusia ina Karena engkau telah menjadi anjing penjilat musuh, maka berani bicara besar Apa kau kira aku takut menghadapi macamu dan para majikan barumu? Tutup mulutmu yang busuk Kwee Sui marah sekali dan sudah menerjang dengan pedangnya Kilok menangkis dengan goloknya Terangkit, tangan Kwee Sui tergetar dan memang dia maklum akan besarnya tenaga yang dimiliki Kilok Namun dia tidak gentar karena dia memiliki gerakan yang lebih cepat dan gesit Segera ia menyerang lagi, menggerakkan pedangnya dengan kecepatan luar biasa Sehingga pedangnya berubah menjadi segulung sinar yang melingkar-lingkar dan menyerang Kilok Karena Kwee Sui digembleng oleh Voa Chiwok Lin yang lihai, tentu saja ilmu silatnya lebih lihai daripada Kilok Tingkatnya lebih tinggi, terutama sekali ginkangnya Akan tetapi Kilok memiliki keberanian yang luar biasa, membuatnya selalu tenang dan biarpun gerakan goloknya tidak secepat gerakan pedang di tangan lawan Namun karena dia menggerakannya dengan tenang dan dengan tenaga yang besar maka dia dapat melindungi tubuhnya dengan baik Bong Ji Kun menonton pertandingan ini dengan hati girang Dia mendapat kenyataan bahwa Kwee Sui memiliki ilmu kepandayan yang cukup tinggi Lebih tinggi kalau dibandingkan dengan kepandayan para panglimanya Bahkan lebih tinggi daripada tingkat kepandayan panglima BHT Kong yang dipercayanya Boleh juga, pikirnya Pemuda ini akan merupakan pembantu yang boleh diandalkan, hampir setingkat dengan kepandayan Tan Si Ucai Dan pertandingan ini merupakan ujian terakhir bagi pemuda itu Kalau pemuda Si Kwee itu benar-benar bertekad bulat untuk menghambakan diri kepada kerajaan Tentu tidak akan segan-segan membunuh kawannya sendiri, kawan sepulau Pertandingan berlangsung mati-matian dan seru karena Kilok juga berusaha untuk membunuh Kwee Sui Bukan semata metu karena memperebutkan Kwee Hang Sama sekali tidak Demi ona itu yang diperebutkan cintanya Dia tidak akan begitu rendah untuk mengadu nyawa dengan Kwee Sui Kalau dia sekarang berusaha membunuhnya adalah karena melihat kenyataan bahwa Kwee Sui Hendak mengkhianati pulau S-100 Juru setelah lewat dengan cepatnya dan mulailah Kilok terdesak oleh sinar pedang Kwee Sui Dan ia hanya dapat menangkis dan mengelak tanpa dapat balas menyerang Kilok mudur terus sampai di pinggir kapal, kakinya tersangkut tali dan ia terjengkang Saat itu, dua kali sinar pedang berkelebat Kerat-kerat Darah mengucur keluar dari pangkal lengan kanan dan dada kiri Kilok Pemuda ini terjengkang ke belakang, goloknya terpental dan tubuhnya terlempar keluar kapal Air moon kerat ke atas dan tubuh pemuda tinggi besar itu tenggelam dan lenyap Yang tampak hanya sedikit air laut yang berwarna merah oleh darahnya Sejenak Kwee Sui memandang ke air, sambil menyimpan kembali pedangnya Ketika mendengar suara Bong Ji Kun tertawa, dia membalik dan menjatuhkan diri lagi berlutut di depan koksu itu Bagus! Kepandayanmu lumayan dan engkau telah membuktikan kesetiaanmu Nah, sekarang bagaimana baiknya menurut rencanamu agar kami dapat mendarat? Perkenankan hamba kembali ke pulau Hamba akan memberi tanda-tanda dengan sobekan-sobekan kain putih yang menunjukkan jalan masuk yang aman, bebas dari jebakan-jebakan Akan hamba coba untuk membujuk mereka agar menyerah, akan tetapi kalau mereka tidak mau, terserah kalau Taijin hendak membunuh mereka yang melawan Hamba akan berusaha mencuri limau kiam dan harap Taijin jangan lupa agar jangan membunuh Nona Kwee Hang Andai kata dia nekat melawan Hahaha, jangan khawatir Kalau dia melawan akan kami tawan dia untukmu Akan tetapi selain pedang limau kiam, kau harus mengumpulkan pusaka-pusaka pulau es agar jangan sampai mereka semiunyikan atau hancurkan Kelak engkau akan diberi anugerah besar dan kedudukan yang cukup tinggi Baik, Taijin Hamba mohon sebuah perahu kecil agar hamba dapat mendarat lebih dulu Kau beri tanda dari lima penjuru, agar pasukan-pasukan kami yang terbagi lima dapat menyerbu dengan aman Baik Kwee Sui lalu meloncat ke dalam sebuah perahu kecil yang sudah diturunkan oleh pasukan Kemudian mendayung perahu itu ke darat dengan jantung berdebar Biarpun dia telah berhasil membunuh Kelak, namun hatinya merasa tidak enak sekali Dia telah bermain dengan api, dan kalau dia teringat kepada pendekar super sakti, dia bergidik Tidak apa, pikirnya, menghibur diri sendiri Kalau serbuan itu berhasil dan dia tinggal di kota raja, membantu koksu yang memiliki banyak orang pandai Dia tentu aman dari pembalasan pendekar super sakti Dan Kwee Ihang, si cantik manis yang membuatnya tergila-gila itu, setelah ditawan dan diserahkan kepadanya Hem, sudah pasti tidak akan memaksanya menjadi istrinya, mau atau tidak Kalau dia sudah mendapatkan kedudukan tinggi, aman dan terjamin keselamatannya, sudah memperoleh diri Kwee Ihang yang dicintanya, mau apa lagi? Jauh lebih baik daripada mati kering di tempat dingin itu, di Pulau Es, hanya dapat memandang Kwee Ihang dengan penuh rindu hati yang menyiksa perasaan Setelah mendapatkan perahunya, Kwee Sui cepat memasang tanda-tanda kain putih di tempat-tempat tertentu sebagai petunjuk jalan masuk pulau Sebagai mana yang telah ia janjikan kepada koksu Sambil memasang kain putih dia memasuki pulau dan langsung menghadapi gurunya yang masih berunding dengan Kwee Ihang Bagaimana sebaiknya menghalau musuh kalau memang kapal-kapal yang mendekati pulau itu benar-benar musuh yang berniat buruk Wah, lama benar engkau melakukan penyelidikan, sampai aku menyuruh Kilok pergi menyusulmu Di mana Kilok begitu dia datang, gurunya menegurnya Selaka sekali, subuh, tiba-tiba Kwee Ihang menjatuhkan diri berlutut dan mengusap air matanya Eh, ada apakah Foa Cilok Lin membentak marah melihat muridnya begitu cengeng? Lekas ceritakan Nokte telah tewas mereka bunuh Apa tanda seru-seruan ini keluar dari mulut Tung Sik Lun Ayah Kilok yang tentu menjadi terkejut sekali mendengar bahwa putra tunggalnya telah lewas dibunuh orang Bagaimana terjadinya suaranya gemetar Akan tetapi kakek yang gagah perkasa ini sudah dapat menekan batinnya Hanya mukanya saja yang pucat sekali dan pandang matanya mengeluarkan kilat Karena khawatir kalau-kalau kebohongannya dapat dilihat oleh ayah Kilok Kwee Ihang kembali menghadapi gurunya sambil melirik ke arah Kwee Ihang Yang terbelalak kaget sampai tidak bisa bicara apa-apa ketika mendengar betapa pemuda yang menjadi sahabatnya sejak kecil itu telah terbunuh musuh Teocu dapat mendekati sebuah di antara kapal mereka dan semalam suntuk Teocu bersembunyi sambil berpegang pada rantai jangkar Baru pagi tadi Teocu dapat merayap naik dan selagi Teocu hendak mencuri pembicaraan mereka Tiba-tiba tampak Kloktem loncat naik ke kapal dan mencaci maki mengusir kapal-kapal itu supaya menjauhi Pulau Es Ah, dia selalu keras hati dan terlalu berani terdengar Tung Siklun mengeluh sambil menggunakan kepalan tangannya mengusap dua titik air mata Ah, kasihan loko Kita harus membalas dendam atas kematiannya Kwe Ihang mengepal tinju, suaranya nyaring penuh kemarahan dan sakit hati Lanjutkan ceritamu Mereka itu siapakah Voa Chioklin mendesak muridnya? Selaka sekali, Subo Lima buah kapal itu adalah kapal pemerintah dan dipimpin sendiri oleh Kok Su Negara yang amat sakti Dia membawa tentara yang banyak sekali, ada 300 orang-orang melihai sekali Teo Chu menyaksikan sendiri betapa dalam satu jurus saja Lok T telah roboh dan terlempar ke laut Dari kata-kata Kok Su itu kepada Lok T Teo Chu mendengar sendiri akan ancamannya untuk menduduki Pulau Es dan akan membunuh semua penghuninya apabila berani melawan Maka Teo Chu mengharap kebijaksanaan Subo dan Hang Mo agar mempertimbangkan apakah perlu melawan pasukan besar yang dipimpin orang-orang sakti itu Pengecut Voa Chioklin membentak marah Kau sebagai muridku mengusulkan agar kita menakluk saja dan menyerahkan Pulau Es tanpa perlawanan? Oh, tidak, tidak Mana Teo Chu berani? Teo Chu cuma menyampaikan hasil penyelidikan Teo Chu dan mohon pertimbangan Subo Segala keputusan Subo dan Hang Moe tentu saja Teo Chu taati dan Teo Chu siap membantu dengan taruhan nyawa Teo Chu Voa Chioklin hilang kemarahannya dan ia percaya kepada muridnya itu Ia menoleh kepada K.W.I. Hang sambil bertanya Hang Ji, anak Hang, karena Tai Hiap tidak ada di sini, bagaimana pendapatmu? K.W.I. Hang mengerutkan alis dan meraba gagang pedang limau kiam Bagaimana pendapatku? Adakah pendapat lain lagi setelah loko mereka bunuh, Bibi? Pendapat kita satu-satunya hanyalah mempertahankan pulau, melawan mati-matian Bagaimana Paman Yap San dan Paman Tung? Dua orang kakek itu mengangguk Tidak ada jalan lain lagi, jawab Yap San Saya siap untuk mengorbankan nyawa demi membelak pulau kita, seperti yang telah dilakukan anakku Kata Tung Sik Lun terharu Bagus, kita harus mengatur persiapan dan kuserahkan kepada Bibi Kata K.W.I. Hang penuh semangat Voa Chioklin yang lebih berpengalaman daripada K.W.I. Hang karena dia adalah seorang bekas pejuang Cepat berkata, kita bagi anak buah menjadi empat Aku sendiri memimpin anak buah menjaga pantai barat Engkau memimpin anak buah menjaga pantai timur Hang Ji Kau Sui Ji, anak Sui, memimpin penjagaan di utara Paman Tung memimpin penjagaan di selatan Adapun Paman Yap memimpin sisa anak buah untuk menghadapi serbuan kapal kelima Dari manapun datangnya Kebetulan kita di sini berlima Jadi tepat untuk memimpin anak buah menghadapi lima buah kapal itu yang agaknya telah mengurung pulau Mari kita berjuang membelak pulau sampai titik darah terakhir Mereka lalu keluar dari istana pulau Es dan mengumpulkan anak buah Membagi menjadi lima dan segera berangkat ke tempat penjagaan masing-masing Ketika K.W.I. Hang sedang sibuk mengatur pasukannya Tiba-tiba K.W.E. Sui mendekatinya dan berkata Hang Moi, maafkan segala kesalahanku yang sudah-sudah Saat ini kita menghadapi musuh yang kuat dan entah kita akan dapat saling berjumpa lagi atau tidak Maka sebagai ucapan selamat berpisah dan selamat berjuang Aku lebih dulu mohon Kasuka memaafkan semua kesalahanku K.W.I. Hang tersenyum Hatinya lega Baru sekali ini pemuda itu tidak mengeluarkan kata-kata merayu dan mengambil hatinya Dan agaknya dalam ancaman bahaya ini K.W.E. Sui bersikap sungguh-sungguh Maka dia berkata halus Sui kau, mengapa engkau berkata demikian? Tentu saja aku suka memaafkan kalau engkau bersalah Akan tetapi kau tidak bersalah apa-apa Pula, siapa bilang bahwa kita akan kalah? Lihat saja, kita akan hancurkan mereka semua Mudah bagimu, Moi Moi, karena engkau memiliki ilmu kepandayan setinggi langit Juga mudah bagi Subo dan kedua Paman Akan tetapi aku? Ah, tingkat kepandayanku masih amat rendah Sedangkan, Lokte saja demikian mudah terbunuh apalagi aku Kalau saja aku mempunyai pusaka seperti pedangmu itu, Hang Moi Agaknya aku akan dapat mengamuk dan tidak akan mudah dikalahkan musuh Hem, yang penting adalah orangnya, bukan pedangnya, Sui ku Kalau begitu, apakah engkau sudi meminjamkan pedangmu itu kepadaku? Percayalah aku akan menjaganya dengan nyawaku Dan dengan pedang itu di tangan, aku tidak takut menghadapi Kok Sui sendiri sekalipun Kwee Sui berkata penuh semangat Pula, engkau telah memiliki perkong kiam pemberian Tai Hiap Kwee Hang ragu-ragu sejenak Akan tetapi karena dia menganggap ucapan pemuda itu tak dapat disangkal kebenarannya Dengan ramah ia lalu melepaskan sarung pedang limau kiam dan menyerahkannya kepada Kwee Sui Demi mempertahankan pulau, aku rela meminjamkan pedang ini kepadamu, Sui ku Akan tetapi hati-hatilah terampas musuh Aku percaya, dengan pedang yang ampuh dan mukjizat ini, kelihayanmu akan menjadi lipat ganda Terima kasih, terima kasih, engkau baik sekali, Hang Moi Selamat berpisah, mudah-mudahan kita akan saling dapat berjumpa pula Kwee Sui menerima limau kiam lalu lari menghampiri pasukannya dan dipimpinnya pasukan itu menuju ke pantai utara seperti yang ditugaskan Subonya Diam-diam ia tersenyum lega Pasti kita akan saling berjumpa lagi, Moi Moi Berjumpa sebagai suami istri baik engkau mau atau tidak Setelah membawa pasukannya ke utara dan menyuruh mereka berjaga sambil bersembunyi Kwee Sui diam-diam meloloskan diri dan mulai sibuk bekerja memberi tanda kain putih di pantai itu Kemudian ia menyusup ke timur dan ke selatan untuk memberi tanda-tanda robekan kain putih Haki tiba-tiba muncul dua orang anak buah pulau es dari tempat sembunyinya dan ketika mereka melihat bahwa orang yang mereka tegur itu adalah Kwee Sui Mereka terheran-heran Kwee Kongcu, apa yang sedang kau lakukan itu salah seorang di antara mereka menegur Kwee Sui terkejut dan ketika ia menoleh ke sana sini dan tidak melihat adanya orang lain Secepat kilat dia mencabut pedang limau kiam Dua orang itu tak sempat berteriak karena sinar pedang itu saja sudah membuat mereka menggigil dan bergidik Tak dapat berkutik lagi Dilain saat sinar kilat berkelebat dan kepala mereka menggelinding putus dari leher, terbabat limau kiam Pedang yang sudah sekian lamanya tidak minum darah itu kini mulai melepaskan dahaganya dan ketika Kwee Sui memandang pedang itu dengan hati penuh kebanggaan Ia melihat pedang itu lebih bersinar-sinar lagi setelah mencium darah manusia Hebatnya, pedang yang telah membabat putus dua leher manusia itu sedikit pun tidak ternoda merah Seolah-olah darah telah mencucinya lebih cemerlang dan bersih Limau kiam, hebat Kwee Sui mencium pedang itu lalu menyarungkannya kembali Kemudian menyeret dua orang itu kebalik batu dan mengurut mayat mereka berikut dua buah kepala mereka dengan salju Noda darah di atas tanah bersalju ia hapus dengan injakan kakinya, kemudian ia melanjutkan pekerjaannya Baru saja ia selesai memberi tanda-tanda di semua jurusan, tiba-tiba terdengar sorak-sorai disambut teriakan-teriakan gegap gempita Dan tahulah dia bahwa pasukan-pasukan pemerintah telah mulai menyerbu Memang Kok Su telah mengabarkan kepada pimpinan kapal masing-masing bahwa di darat telah ada pembantu mereka yang memasang tanda kain-kain putih yang harus dijadikan petunjuk untuk menyerbu ke pulau itu Terjadilah perang yang hebat dan di lima penjurut pulau itu Para pasukan pemerintah dapat menyerbu pulau itu dengan mudah karena mereka terbebas dari tempat-tempat yang dipasangi jebakan dan alat rahasia berkat petunjuk rebekan kain-kain putih yang dipasang oleh Kue Esui Melihat ini, para penghuni pulau es terpaksa menyambut mereka dengan senjata dan terjadi perang yang mati-matian Biarpun jumlah penghuni pulau kalah banyak dan ilmu silap para pasukan pengawal itu lebih tinggi Namun para penghuni menang kuat dalam tenaga sinkang Selama tinggal di pulau, mereka terbiasa oleh hawa dingin dan melatih sinkang dengan menghimpun Imkeng sehingga tenaga mereka mengandung hawa dingin yang lebih kuat daripada para penyerbu Para penyerbu rata-rata menggigil kedinginan, bukan hanya oleh hawa yang keluar dari bumi pulau es Akan tetapi juga karena benturan senjata dengan para penghuni pulau es itu dilandasi Imkeng yang membuat para lawan selalu terserang hawa dingin yang menusuk tulang Serangan serentak dari lima buah kapal itu membuat para tokoh pulau es tidak dapat saling membantu karena mereka menghadapi musuh masing-masing yang menyerbu dari lima jurusan Bahkan Yapsan sendiri kini bersama pasukannya telah menghadapi serabuan pasukan pemerintah yang dipimpin oleh Tan Ki atau Tan Si Yutsai Hahaha, kakek tua bangka, mengapa engkau tidak mau menakluk saja dan berani melawan pasukan pemerintah? Selamanya pulau es tak pernah mengganggu pemerintah, kalau sekarang pemerintah menyerang kami Terpaksa kami akan mempertahankan pulau mati-matian jawab kakek Yapsan dengan suara kering Hahaha, kalian anak buah pulau es memang tidak berdosa terhadap pemerintah akan tetapi majikan kalian berdosa besar sekali Karena itu kalian pun ikut berdosa kalau melawan Orang muda, engkau berpakaian seperti sastrawan, namun memimpin pasukan Terang bahwa engkau tergolong penjilat penjajah Tak perlu banyak cakap lagi, siapa takut kepada engkau dan pasukanmu Anak-anak, serang mereka kakek Yapsan memberi aba-aba dan berlomcatan keluarlah anak buahnya yang berjumlah hanya 30 orang menghadapi lawan yang jumlahnya dua kali lipat banyaknya Dia sendiri sudah menerjang maju dengan tangan kosong menyerang pemuda berpakaian sastrawan itu Tan Suu Chai terkejut ketika merasakan hawa panas sekali menyambar dari kedua tangan kakek itu Memang Yapsan telah diberi ilmu pukulan HWI yang sinciang oleh pendekar super sakti HWI yang sinciang, tangan sakti inti api, merupakan ilmu pukulan sakti yang amat hebat Karena di dalam tenaga ini terkandung hawa sakti yang lebih api panasnya, dapat menghanguskan lawan yang tidak kuat menerimanya Bagus Tran Suu Chai berseru dan sekali tangan kanan bergerak, dia telah mencabut sebatang pedang yang berwarna hitam Inilah senjatanya yang dibuat oleh duunya sendiri, pendeta Maharia, sebatang pedang yang ampuh Karena diberi racun yang merendam pedang itu sampai bertahun-tahun sehingga pedang itu berwarna hitam Sambil mencelat ke samping mengelak dari pukulan ampuh kakek itu, Tan Ki mengelebatkan pedangnya Sinar hitam menyambar ke arah Yap San Kakek ini pun maklum akan berbahayanya pedang itu yang mengeluarkan bawah mis, namun dia tidak gentar Dorongan tangan kirinya dengan jari terbuka mengeluarkan hawa pukulan yang dapat menangkis dan mendorong mundur sinar pedang itu Sehingga Tan Ki terpaksa meloncat lagi dan menyerang dari lain jurusan Sementara itu, pasukan kedua pihak sudah saling serang dengan hebat dan terjadilah perang tanding mati-matian Di mana setiap orang anak buah Pulau Es dikeroyok dua orang lawan Ternyata hanyalah kakek Yap San seorang dari pihak Pulau Es yang kebetulan bertemu lawan yang seimbang Kawan-kawannya ternyata bertemu lawan berat dan keadaan mereka terdesak hebat Foa Choklin, yang merupakan orang kedua setelah KWI Hang dalam hal kelihayan ilmu silatnya Bertemu dengan pasukan yang dipimpin oleh Tai Li Lama, pendeta lama kurus yang lihainya luar biasa itu Foa Choklin terpaksa harus mengeluarkan semua ilmunya, mengeluarkan seluruh ginkang dan ilmu silatnya Untuk menghadapi lawan yang memiliki ilmu pukulan Sin Kun Hoatlek Semacam ilmu pukulan yang mengandung campuran hawa mukjizat dari ilmu hitam Berkali-kali Tai Li Lama mengeluarkan bentakan-bentakan yang amat berwibawa Membuat wanita sakti itu kewalahan dan hampir celaka Karena hampir saja dia tidak dapat menahan pengaruh bentakan-bentakan yang mengandung ilmu hitam Untung bahwa sebagai pembantu istimewa yang telah digembleng oleh pendekar si Luman Dia memiliki batin yang kuat sehingga dengan segala kekuatan batinnya dia masih berhasil mempertahankan diri Namun jelas bahwa dia terdesak hebat, seperti juga anak buahnya yang terdesak oleh serbuan anak buah Tai Li Lama Tung Sik Lun, tokoh pulau es yang bertubuh kurus dan yang memiliki keistimewaan gerak cepat Lebih payah lagi karena dia bertemu dengan pasukan yang dipimpin oleh pendeta India Kakek Maharia yang tentu saja jauh lebih lihai daripada dia Begitu kakek ini mendarat, Tung Sik Lun menyerangnya dengan pukulan-pukulan swat insin siang yang dapat membuat beku darah di tubuh lawan Namun kakek Maharia menerima pukulannya dengan enak saja dan begitu tangan kiri Tung Sik Lun mendarat di dada yang kerempeng itu, tangan Tung Sik Lun tak dapat ditarik kembali, melekat dan tersedut oleh dada kerempeng itu Tung Sik Lun terkejut, cepat menggerakkan tangan kanannya dengan pengerahan imkeng sekuatnya memukul ke pusar Des kembali tangannya melekat di kulit keriput perut Maharia, tak dapat ditarik kembali Heheheh Maharia terkekeh, sekali tangan kirinya bergerak, dia telah menjambak rambut di ubun-ubun kepala Tung Sik Lun, mencengkeram dan begitu dia mencabut, kepala itu berikut kulit dan tulang kepala bagian ubun-ubun copot Otak dan darah mengucur keluar dan Maharia membuka mulutnya menerima dan menggelogok darah campur otak segar itu seperti orang kehasan menerima air sejuk Setelah darah berhenti mengucur dan Maharia melepaskan singkangnya, tubuh Tung Sik Lun yang sudah tak berfernyawa lagi itu terguling Tentu saja robohnya pimpinan ini membuat kacau para anak buah pulau es di antara mereka Banyak yang roboh dan mereka bergidik angeri menyaksikan kematian pimpinan mereka Maka mereka cepat mengundurkan diri ke tengah pulau sambil menahan majunya musuh-musuh dengan senjata rahasia mereka yang ampuh Yaitu butiran-butiran es yang dingin sekali, yang dapat mereka kumpulkan dan gali dari lorong bawah tanah di belakang istana pulau es Hujan butiran es yang dingin ini sedikit banyak menghambat kemajuan para penyerang dan memungkinkan mereka untuk mundur dan mengatur pertahanan lagi tanpa pimpinan Tianto Kelama yang memimpin pasukannya disambut oleh anak buah Kue Esui Akan tetapi ketika anak buah pulau es melihat Kue Esui menyambut kedatangan pendekta gundul itu tertawa-tawa dan mereka berdua itu bercakap-cakap sambil berjalan ke darat Mereka menjadi kacau Apalagi ketika Kue Esui berseru Kita tidak boleh melawan pasukan pemerintah Kita bukan pemerontak Lebih baik menyerah saja, tentu diampuni Mendengar ini, anak buah pulau es menjadi bingung Akan tetapi mereka semua adalah orang-orang yang setia Bahkan di antara mereka banyak terdapat bekas pejuang yang menentang penjajahan mancu Maka mendengar seruan ini, maklumlah mereka bahwa Kue Esui menjadi pengkhianat Maka mereka segera melawan sambil mundur ke tengah pulau Juga mempertahankan diri dengan serangan butiran-butiran es dingin Yang berat seperti keadaan Tung Siklun adalah Kwe Ihang sendiri Gadis perkasa yang penuh semangat ini bertemu dengan induk pasukan musuh yang dipimpin oleh Imkan Sengjin Bong Ji Kun sendiri Biarpun Bong Ji Kun masih kalah sedikit kalau dibandingkan dengan kelihayan paman gurunya, Maharia Namun bagi Kwe Ihang dia telah merupakan lawan yang amat berat Apalagi tentu saja pasukan yang dipimpin Kok Su ini adalah pasukan pengawal yang paling kuat Kwe Ihang juga terkejut ketika berhadapan dengan orang tinggi kurus berkepala botak yang memakai pakaian indah dan mentereng ini Dan dapat menduga bahwa tentu inilah orangnya yang disebut Kok Su oleh Kwe Esui Cepat dia mencabut pekong kiam sehingga tampak sinar putih menyilaukan matu dari pedang yang berlapis perak ini Bong Ji Kun tertawa bergelak Hem, agaknya engkau kah murid pendekar siluman, nona? Pantas, pantas, banyak pemuda yang tergila-gila kepadamu Kiranya engkau benar-benar cantik jelita, sungguh tidak disangka di pulau kosong seperti ini dapat tumbuh setangkai mawar yang begini cantik Keparat, tutup mulutmu yang busuk Kwe Ihang marah sekali Segera pedangnya menyambar menjadi sinar yang panjang dan besar Hei, Bong Ji Kun terpaksa mengelak cepat karena tak disangkanya bahwa nona itu dapat menggerakkan pedang sedemikian cepatnya Baru ia teringat bahwa darah yang jelita ini adalah murid pendekar super sakti Dia sendiri merasa jeli terhadap pendekar itu Yang menurut pendapat paman gurunya memang memiliki kesaktian sukar dilawan Kalau gurunya sedemikian hebatnya, tentulah muridnya tak dapat dipandang ringan Sungguh pun muridnya merupakan seorang gadis muda yang manis dan kelihatan lemah Maka ia pun cepat memerintahkan anak buahnya untuk menyerbu anak buah pulau es Dan dia sendiri sudah mengeluarkan sebuah di antara senjata-senjatanya yang aneh Yaitu sebatang pecut kuda yang berwarna merah dan panjangnya ada 3 meter Gagangnya terbuat dari emas dihias permata Koksu ini di waktu kecilnya, di India, pernah bekerja sebagai seorang penggembala kuda Maka dia suka sekali memergunakan cambuk kuda, apalagi di waktu dia menyiksa lawan Sebetulnya dia memiliki banyak senjata yang ia keluarkan sesuai dengan keadaan lawan Melihat KWI Hang cukup lincah dan lihai memegang pedang pusaka Maka dia pun mengeluarkan cambuknya Cambuk ini digulung di dekat gagang dan jika perlu dapat dipergunakan menyerang lawan yang 3 meter jauhnya Juga amat cocok untuk menghadapi senjata tajam, untuk melibat dan merampas Tar-tar-tar cambuknya meledak-ledak di atas kepala dan meluncur turun Mengirim totokan-totokan berantai ke arah jalan darah di leher, tengkuk dan kedua pundak KWI Hang Haiit KWI Hang melengking nyaring Pedangnya diputar cepat di atas kepala, membentuk sinar seperti payung melindungi tubuh atasnya Dan tangan kirinya sudah menyodok ke depan, mengirim pukulan jarak jauh ke arah hulu hati lawan Bukan main kagetnya hati koksu itu Gerakan pedang gadis itu benar-benar membendung serangan cambuknya Dan kini pukulan tangan kiri itu mengandung hawa dingin yang terasa menghantam dadanya Terus menyerang ke jantung Hah ia mengerahkan sinkang, mengeraskan perut dan dada Menahan pukulan jarak jauh itu sambil menarik pecutnya Dan sekali pergelangan tangannya bergerak Ujung pecutnya menyambar dari bawah hendak melibat kaki KWI Hang Gadis ini melocat ke atas, cepat mainkan pedangnya yang merupakan pecahan dari siang Mokyamsut Seperti yang diajarkan pamannya Dan tangan kirinya tidak lupa mengirimkan pukulan-pukulan HWI Hang Sinciang dan Suat Im Sinciang secara bergantian Koksu itu makin terheran-heran dan kagum Bukan main gadis ini, pikirnya Belum pernah ia menghadapi lawan seorang muda yang begini lihai Yang membuatnya kagum sekali bukan hanya kegesitan darah itu Melainkan terutama sekali sinkangnya yang kuat dan aneh Betapa mungkin gadis semuda ini sudah dapat membagi kedua lengannya dengan saluran hawa Im Kang dan Yang Kang Kalau tangan kanannya melancarkan pukulan berhawa dingin Pedangnya terasa mengeluarkan hawa panas Sebaliknya kalau dari tangan kiri menyambar hawa panas Pedangnya menjadi dingin luar biasa Timbul dalam pikiran Koksu ini rasa sayang untuk membunuh gadis itu Dia akan menawannya hidup-hidup Bukan hanya untuk memenuhi permintaan Kwee Sui yang telah berjasa Akan tetapi juga kalau dia dapat membujuk gadis itu membantu pemerintah Tentu Kaisar akan senang sekali Soal Kwee Sui mudah diselesaikan Karena baginya gadis ini lebih berharga 10 kali dari pemuda itu Akan tetapi pikiran untuk menawan gadis itu hidup-hidup jauh lebih mudah daripada melaksanakannya Tingkat kepandayan Kwee Hang sudah amat tinggi dan menghadapi Koksu itu Dia hanya kalah matang dan kalah pengalaman Namun, gadis ini telah mempelajari ilmu-ilmu silat tingkat tinggi Yang sebetulnya kalau sudah dilatih sematan Koksu itu Tidak akan mampu ditandingi oleh Bong Ji Kun Biarpun Koksu itu jauh lebih berpengalaman dan lebih matang Namun dia harus mengerahkan seluruh kepandayan dan tenaganya Untuk tidak roboh di tangan gadis ini Apalagi untuk menawannya hidup-hidup Kwee Hang yang kini percaya akan laporan Kwee Sui bahwa kepandayan para penyerang benar-benar amat hebat Bersilat dengan hati-hati sekali Diam-diam dia agak menyesal mengapa dia tadi menyerahkan limau kiam kepada Kwee Sui Kalau dia menggunakan pedang buk jizat itu Agaknya dia masih akan mampu mengalahkan lawan yang jauh lebih berpengalaman ini Akan tetapi dia lalu teringat akan keadaan pemuda itu sendiri Dan keadaan bibinya dan kedua orang pamannya Kalau mereka itu pun menghadapi lawan seberat ini Akan celakalah Pulau Es Maka dia lalu mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayannya Agar dapat mengalahkan Koksu ini dan dapat membantu kawan-kawannya Namun, tidaklah mudah Karena sesungguhnya, tingkatnya masih kalah sedikit oleh Himkan Seng Jin Bong Ji Kun Pada saat Pulau Es diserbu dan semua tokohnya mengalami ancaman bahaya itu Bahkan Tung Sik Lun telah tewas secara mengerikan Tak jauh dari pantai Tampak sebuah perau kecil yang dijalankan dengan pesat Didayung oleh seorang pemuda tampan yang memandang ke arah Pulau Es Penuh takjub, kemudian memandang ke arah kapal-kapal besar itu dengan alis berkerut Pemuda ini bukan lain adalah Bapun Beng Setelah Bun Beng meninggalkan Tian Liyong Pang Dia mengambil keputusan untuk mencari Pulau Neraka Kini dia telah memiliki ilmu kepandayan yang cukup untuk menghadapi siapapun juga Oleh karena itu, dia tidak takut pergi ke Pulau Neraka Untuk mencari pemuda putra majikan Pulau Neraka dan minta kembali pedang Lem Mokyam yang dahulu dirampasnya Surat dan peta yang ia terima dari pendekar super sakti telah lenyap ketika ia terjun ke pusaran maut Akan tetapi ia masih ingat sedikit kegambaran itu Pokoknya, di sebelah utara melewati sekelompok pulau kecil yang berjajar seperti baris Demikianlah, karena sama sekali tidak ada pengalaman berlayar Tanpa disadarinya pada siang hari itu layar perahunya yang terbawa angin Membuat perahunya melaju cepat membawanya sampai ke dekat Pulau Es Melihat pulau yang putih itu dan melihat kapal-kapal besar Dia terheran-heran dan menggulung layar Lalu mendayung perahunya dengan hati-hati mendekati pulau Tolong gak? Tiba-tiba teriakan ini mengagetkan Bun Beng yang segera menoleh ke kiri dan menahan perahunya Dilihatnya seorang laki-laki dengan susah payah berenang menuju ke perahunya Ketika Bun Beng melihat bahwa orang itu ternyata luka parah Cepat ia mendayung perahunya mendekat Lalu menyambar baju di punggungnya dan menariknya ke atas perahu Ternyata orang itu adalah Tung Kilok yang hampir saja tidak kuat lagi Lukanya oleh pedang kue eswi hebat dan ia telah kehilangan banyak darah Ia memandang dengan nafas terengah-engah kepada Bun Beng Lalu berkata Sahabat, siapapun adanya engkau Tolonglah, tolonglah cari Tai Hiap Tai Hiap siapa? Dan engkau siapa? Tai Hiap Cucu Pulau Es, katakan Ah, katakan Pulau Es, diserbu pasukan pemerintah Kok su negara, dan si pengkhianat kue eswi Pulau kami terancam Ah ah ah, pemuda yang gagah perkasa itu menghembuskan nafas terakhir Tidak melihat betapa kagetnya Bun Beng mendengar ucapan tadi Bun Beng merebahkan kepala yang tadi di pangkunya Kemudian mengangkat muka memandang ke pulau itu Itukah Pulau Es? Dan kapal-kapal itu milik pemerintah yang menyerbu pulau es di waktu pendekar super sakti tidak ada Dan kok su negara Silaknat Bong Jikun Bun Beng cepat mendayung perahunya dengan pengorahan tenaga sehingga perahunya meluncur cepat sekali ke pulau itu Ia kini mendengar suara hiruk pikuk di atas pulau, suara orang bertempur Ketika ia melihat tanda robekan kain yang diikatkan pada tertumbuhan di pantai, ia lalu mendarat Tentu itu merupakan tanda penunjuk jalan, pikirnya Setelah mengikatkan perahu dan meninggalkan perahu di mana menggeletak mayat kilok Bun Beng melompat ke darat dan berlari cepat ke tengah pulau Tepat seperti diduganya, ia melihat kain-kain putih dan segera memasuki pulau melalui jalan kecil di mana ada tanda-tanda kain putih itu sehingga sebentar saja dia telah berada di tengah pulau Ia melihat pertempuran hebat, dan melihat betapa prajurit-prajurit seragam yang tentu adalah pasukan pemerintah mendesak dan mengejar penghuni pulau yang mengundurkan diri ke tengah pulau Pada saat itu, Kwe Ihang telah tertawan Ketika gadis ini bertanding mati-matian melawan Bong Ji Kun, tiba-tiba muncul Tianto Kelama dan Kwe E Sui Melihat betapa gadis itu mengadakan perlawanan yang hebat terhadap Kok Su, Tianto Kelama segera meloncat dan membantu Dikeroyok dua oleh Kok Su dan Lama itu, tentu saja Kwe Ihang terdesak hebat Tiba-tiba ia melihat Kwe E Sui yang datang bersama Tianto Kelama Sui Ko, bantu aku teriaknya, akan tetapi pemuda itu hanya berdiri menonton sambil tersenyum Seketika mengertilah Kwe Ihang bahwa pemuda tampan ini telah berhianat dan tadi sengaja meminjam pedang Limau Kiam Maka kemarahannya memuncak, dan setelah memutar pedangnya membuat kedua orang lawannya mundur Ia lalu melompat ke arah Kwe E Sui sambil memaki Engkau penghianat hina Akan tetapi, tiba-tiba pecut di tangan Bong Ji Kun berkelebat membelit lengannya yang memegang pedang Dan sebelum Kwe Ihang dapat membalikan tubuh, Tianto Kelama telah memukulnya dari belakang dengan pukulan Hekin Hwe Ihang Chiang Des, angin pukulan yang membawa uap hitam itu mengenai punggung Kwe Ihang Membuat gadis itu langsung roboh pingsan dan pedangnya terampas oleh hujung pecut koksu Dia memandang rendah Tianto Kelama sehingga kena terpukul Tidak tahu bahwa ilmu kepandayan lama itu setingkat dengan kepandayan Bong Ji Kun Hahaha, bawalah nona pengantinmu ke kapal Jaga jangan sampai dia lolos Kata Bong Ji Kun kepada Kwe Ihui, dan pedang Limau Kiam Sudah di sini jawab Kwe Ihui, menekpuk pedang di pinggangnya Baik, bawa ke kapal, jangan sampai dia lolos dan jangan sampai pedang itu hilang Kwe Ihui girang sekali, cepat memondong tubuh Kwe Ihang yang pingsan itu dan membawanya lari ke pantai Di mana terdapat perahunya, lalu ia membawa tubuh itu ke atas kapal besar Setelah Kwe Ihang kena ditawan, anak buahnya mundur ke tengah pulau, dikejar oleh pasukan pemerintah Yap San yang mengamuk dan menghadapi Tan Su Ucai dengan gigih, terpaksa roboh pula ketika tiba-tiba muncul kakek Maharia yang telah mengejar sampai ke situ Tampak Maharia marah sekali melihat betapa muridnya belum mampu merobohkan kakek itu Bodoh, kenapa tidak mempergunakan hopmok yang teriaknya sambil menonton pertandingan itu, tidak mau membantu muridnya Tan Ki yang mendengar seruan burunya itu tertawa, tangan kirinya mencabut pedang di pinggangnya Sinar kilat berkelebat dan kakek Yap San berteriak mengerikan ketika berbareng dengan sinar kilat pedang itu yang menangkis tangannya Lengannya sebatas siku menjadi buntung Kakek itu menggigit bibir, menggunakan tangan kirinya menerjang terus, dan kembali sinar kilat berkelebat dan lengan kirinya juga terbabat buntung Pedang buk jizat itu berkelebat lagi, terdengar teriakan ngeri dan tubuh Yap San terjengkang ke belakang, dadanya tembus oleh pedang hopmok yang dan nyawanya melayang Tan Ki menyimpan pedang hopmok yang dan pedang hitamnya, menoleh kepada suhunya, saya memang sengaja mengajaknya berlatih, dia merupakan lawan yang boleh juga Sudah, mari kita membantu Tai Lilama yang masih belum mampu mengalahkan lawannya Kulihat wanita itu lihat juga Memang, hanya tinggal Voa Chioklin seorang yang masih mengadakan perlawanan terhadap Tai Lilama Bahkan wanita yang marah sekali ini mengamuk, mendesak pendepak itu dengan pedang yang sudah sejak tadi ia pergunakan karena dia tidak mampu mengalahkan lawan dengan tangan kosong Tiba-tiba muncul Maharia dan Tan Ki Tan Ki yang melihat bahwa Voa Chioklin yang setengah tua itu masih cantik, segera meloncat maju Eh, manis, kenapa engkau nekat? Menyerahlah saja, hidup di kota raja tentu senang Voa Chioklin tidak menjawab, melainkan mengamuk lebih hebat, menangkis sinar pedang hitam yang dipergunakan Tan Ki Teranggak pedang Chioklin patah ujungnya, akan tetapi Tan Ki terhuyung ke belakang dan seluruh lengan kanannya tergetar Wah, lihai juga serunya Hem Maharia meloncat maju, tangan kirinya bergerak menampar dan angin pukulan yang kuat berhembus ke arah wanita itu Chioklin menjerit dan terlempar ke belakang Cepat ia menjatuhkan diri bergulingan, lalu meloncat bangun lagi dan mengambil keputusan nekat untuk melawan musuh-musuh lihai itu sampai napas terakhir Maharia memukul lagi, mu-u-ut Plak Ak-ah Maharia terhuyung ke belakang, memandang terbelalak kepada seorang pemuda tampan yang telah menangkis tamparannya itu dengan tangan Hampir dia tidak dapat percaya bahwa ada seorang pemuda yang sanggup menangkis tamparannya dan membuat ia terhuyung ke belakang Kalau yang menangkisnya itu pendekar siluman, dia tidak akan heran Tadipun ia mengira, bahwa pendekar siluman muncul, kiranya seorang pemuda yang bertangan kosong Toa Nio, harap lekas tarik mudur anak buahmu, biar aku yang melawannya kata Bun Beng Eh, dia pemuda yang menemukan sepasang pedang iblis tiba-tiba Tanki berseru kaget Maharia menjadi bengong Dahulu pemuda ini tidaklah sedemikian hebat tenaganya, mengapa sekarang begini lihai? Dengan penuh hati penasaran, dia menerjang lagi, kini mengirim dorongan dengan telapak tangan terbuka ke arah dada Bun Beng Pemuda ini yang sudah percaya penuh akan kekuatan sendiri, kembali menyambut telapak tangan itu dengan dorongan telapak tangan pula Plak! Dua telapak tangan bertemu, asap mengepul dari pertemuan telapak tangan itu yang seolah-olah melekat Maharia berseru keras sebelah tangannya memukul lagi akan tetapi tiba-tiba tubuh Bun Beng lenyap Demikian cepat gerakan pemuda ini yang sudah meloncat ke atas dan ujung sepatunya menotok ke arah ubun-ubun kepala Maharia A-e-e-eh Maharia cepat melempar tubuhnya ke atas dan bergulingan, wajahnya yang berkulit hitam itu menjadi agak pucat, keringat dingin mengucur karena dia maklum bahwa hampir saja nyawanya melayang Serbutan ki berseru dan kini dia bersama Maharia dan Thaili lama menerjang maju Fo'at Joklin kini juga maju membantu Bun Beng yang belum ia kenal siapa adanya itu, sungguhpun wajah pemuda tampan itu seperti pernah dilihatnya Tentu saja dia pernah melihat Bun Beng, yaitu ketika terjadi pertempuran di pulau Muara Wonho Akan tetapi ketika itu Bun Beng masih kecil sehingga dia tidak mengenalnya lagi Sebaliknya Bun Beng masih mengenal Thaili maka serunya Fo'at To'anio, mundurlah! Anak buahmu terdersak, bantulah mereka! Thaili melongot, dan tiba-tiba ia teringat Ini adalah bocah yang dahulu diperebutkan di pulau Muara Wonho Bocah yang oleh pendekar siluman akan dirampas dan dibawa ke pulau Es Gak Bun Beng Putra Gak Liat dan di Kiam Bok Him Mendengar ucapan itu, dia menengok dan benar saja anak buahnya terdersak sehingga kocar kacir dan banyak yang sudah roboh Juga ia melihat betapa anak buah dari pantai lain telah mundur ke tengah pulau, mendekati istana pulau Es, dikejar pasukan pemerintah Maka dia lalu meninggalkan Bun Beng dan mengamuk, membantu anak buahnya merobohkan banyak tentara pengawal pemerintah Terima kasih telah menonton!